Selamat malam Bapak Ibu Sarah yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita kembali menemukan guna dan firma Tuhan. Kita bersyukur sudah masuk di dalam masmur pasal yang pertama sampai yang ketiga. Kita berdoa, Bapak Surgawi kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali sejenak merenungkan dan meratum benar-benar firman Tuhan yang sudah kami baca di pagi, ataupun siang maupun sore. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan supaya malunya kami semakin ditentukan di dalam kerinduan kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan di siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaah Tuhan, beberapa waktu yang lalu juga saya pernah menyampaikan dari masmur nomor satu ini dengan sebuah tema bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang sungguh-sungguh karena kebenaran firman Tuhan hidup di dalamnya. Kenapa berbahagia itu penting? Karena kita tahu dan meyakini bahwa orang yang tidak berbahagia itu sangat berbahaya. Sayangnya, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang ingin mencapai kebahagiaan tapi dengan cara saya yang bersalah, daripada akhirnya setiap orang yang di luar daripada firman Tuhan mengejar kebahagiaan tidak mungkin mendapatkannya. Kenapa? Kita akan melihat alasannya di judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Pasik. Masmur, Pemasmur secara khusus memberi kontras kepada orang benar dan orang pasik. Orang benar adalah orang yang berbahagia, yang memiliki sebuah kesukaan. Jadi yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mengapa mencintai kebenaran firman Tuhan merenungkan siang dan malam menjadi sebuah kebahagiaan? Karena hanya di dalam kebenaran firman Tuhan lah kita bisa bertumbuh dan berbuang. Dan yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang dibuatnya berhasil tentu keberhasilan karena di dalam Tuhan. Bukan keberhasilan merut kacamata dunia. Karena hari-hari ini mungkin orang banyak mengejar apa yang diinginkan oleh dunia ini. Yaitu sebuah kesuksesan, sebuah kekayaan, sebuah ketenaran. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ketika itu menjadi tujuan sebuah kebahagiaan, pertanyaannya adalah ketika seseorang mencapai semua itu, bergembel limang hata, terkenal, memiliki segala sesuatunya, lalu mau apa? Tetapi berbeda dengan orang-orang yang merindukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Ia tahu dan mengerti apa yang dimiliki hari ini. Mereka kekayaan, kehormatan, keterkenalan, dan sebagainya diperuntukkan supaya Allah dimunyakan. Itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri karena hidupnya berbuah seperti yang Tuhan mau. Dan dikontraskan dengan orang-orang fasik di atas yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik terus menuju ke binasaan. Kita melihat bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang pengenalankan Tuhan di dalam pengenalan firmannya, itu berarti kita rindu untuk mengenal dia. Iya, sama seperti yang kita alami bahwa ketika kita ditangkanal oleh seseorang, kita merasa berbahagia. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam sebuah gereja yang sangat besar, mungkin memiliki keanggotaan 300 ribu orang. Bapak Ibu Saudara akan mengalami kesulitan untuk mengenal orang lain dan dikenal dengan jelas. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam sebuah gereja yang kecil secara jumlahnya, 10 orang misalnya saja, Bapak Ibu Saudara akan sangat baik mengenal orang-orang itu dan Bapak Ibu Saudara akan dikenal. Mungkin 300 ribu orang kita bisa mengenal, tapi dengan jangka waktu cukup lama. Tetapi dengan 10 orang kita bisa mengenal dengan baik. Lebih daripada itu, Allah mengenal pribadi, lepas pribadi. Satu orang demi satu orang dikenal Allah. Sesuatu yang luar biasa. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, Ia mengenal kita. Ia menyebut nama kita, mengetahui jalan-jalan yang harus kita tepu dan menyediakan ilmu kita. Dan di dalam sepanjang kehidupan Daud, kita bisa melihat di pasal 2, di pasal 3, sampai seterusnya, bagaimana Daud menuangkan menyanyian, ujian, sukacita, bahkan hal-hal yang sudah dialami dalam sepanjang kehidupan Daud, bagaimana penyertaan Allah, mengenalakan Allah dalam kehidupan Daud. Dan kita akan bisa melihatnya, dan mendengarnya di dalam khutbah di hari Minggu, akan datang bagaimana Allah mengenal Daud dengan sangat luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar mengenal Allah, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam, sebagai sebuah bentuk kerinduan kita. Dan disitulah, Tuhan memberikan kita kebahagiaan sejati. Kalau hari-hari ini, kita stres, kita mengalami depresi bahkan, dengan hal-hal yang kita kejar, yang pada dasarnya tidak mampu untuk membuat kita bahagia. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan meneguhkan kita semua, supaya kita sungguh-sungguh mengenal Allah, sebagai sebuah proses, dan puncak kebahagiaan yang sejati. Amin, kita berkata. Bapak Surgawi, terima kasih karena engkau menjanjikan, mengharuniakan, mengandunggarkan kepada kami, untuk kami bisa mengenal engkau lebih dalam lagi. Terima kasih karena engkau berinisiatif untuk turun ke muka bumi ini, mengenalkan dirimu kepada kami, melalui alam semesta, dan secara khusus dan khas, di dalam firman Allah yang hidup, Yesus Kristus. Karena kami bersyukur, karena kami memiliki akses untuk itu, untuk mengenal Allah dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk roh kudusmu, yang memberkati kami, di dalam hidup kami, sehingga dengan roh itu, kami semakin dibawa, untuk menerti gendamu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap jemaah Tuhan. Dialah kebahagiaan yang sejati, hanya yang kami dapat, di dalam Tuhan Yesus sendiri. Amin.